Halo, selamat pagi semua. Patrisius Jiwandaono di sini. Selamat tersesat kejalanan saya dan bersiap-siaplah. Saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang lebih benar. Topik saya kali ini adalah bagaimana kita mengupayakan validitas dalam penelitian kualitatif. Nah, validitas adalah salah satu kunci utama, satu kualitas utama yang perlu kita berjuangkan dalam setiap jenis penelitian. Entah itu kuantitatif atau kualitatif, yang namanya valid itu harus merupakan kriteria utama yang kita berjuangkan. Nah, untuk penelitian kualitatif itu bagaimana kita mencapai validitasnya? Kalau Anda seorang rekan yang kebetulan sedang melakukan penelitian kualitatif, Anda harus bersiap-siap untuk menangani pertanyaan seperti ini. Seberapa jauh penelitian Anda itu valid? Nah, kemudian dalam penelitian kualitatif masih ada kata-kata seperti credibility, transferability, confirmability, triangulasi, dan masih banyak lagi. Wah, apa pula itu ya? Nah, dalam seri penelitian kualitatif ini, saya akan menyajikan satu demi satu. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah credibility dan transferability. Mari kita simak penjelasan saya. Ya, inilah topik kita kali ini, credibility dan transferability dalam penelitian kualitatif. Ini saya serikan dari dua pakar penelitian kualitatif ini namanya Lincoln dan Goober. Oke, nah, saya akan mulai dengan apa itu credibility? Saya akan membandingkan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kualitatif. Yang akan saya serikan adalah penelitian kualitatif. Nah, di situ judulnya adalah validitas internal. Jadi, dalam penelitian kualitatif itu kita mengenal istilah validitas internal. Yang nanti pada penelitian kualitatif itu namanya credibility. Tapi, kedua-duanya sama-sama mengarah pada validitas. Nah, dalam penelitian kualitatif ini adalah seberapa jauh kita yakin bahwa hasil atau temuan penelitian adalah disebabkan oleh perlakuan yang kita berikan. Jadi, dalam sebuah eksperimen, kalau kita memberikan treatment tertentu kepada sekelompok manusia, pada sekelompok murid misalnya, kemudian kita lihat hasilnya, kita harus yakin bahwa hasil itu disebabkan oleh perlakuan yang tadi kita berikan. Itu namanya validitas internal. Nah, seberapa jauh hasil yang kita peroleh itu, yang kita lihat, itu merupakan akibat dari perlakuan yang kita berikan. Itu namanya validitas internal, dan itu biasanya dijumpai dalam penelitian kualitatif. Nah, saya berikan contoh di sini, misalnya ada sekelompok murid yang kita ajar bahasa lewat komputer. Jadi, kita membuat eksperimen, satu kelompok murid kita ajar dengan komputer, kemudian kelompok murid yang lainnya tidak kita ajar dengan komputer, jadi mereka belajar seperti biasa. Kemudian setelah beberapa lama, satu semester, dua semester, kita ukur kemampuan bahasa Inggrisnya. Ternyata untuk siswa yang diajar lewat komputer, itu skornya naik. Skor bahasa Inggrisnya naik. Nah, validitas internal menanyakan, apakah benar kenaikan itu disebabkan oleh belajar bahasa lewat komputer tersebut? Kalau jawabannya iya, nah berarti penelitian kuantitatif itu mempunyai validitas internal. Kalau ternyata jawabannya, oh, ya mereka memang sudah belajar bahasa Inggris sejak lama, kemudian juga ditambah dengan less private di rumah. Jadi, bukan komputer itu yang menyebabkan skor mereka naik, tapi karena upaya less private di rumah, misalnya. Nah, ini berarti validitas internalnya lemah, karena ternyata perlakuan yang kita berikan tadi bukan satu-satunya yang menyebabkan hasil kenaikan skor tadi. Tapi ini adalah validitas dalam penelitian kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana kalau penelitian kualitatif? Namanya adalah credibility. Nah, credibility adalah istilah dalam penelitian kualitatif. Jadi, kalau ada seseorang yang menanyakan seberapa valid penelitian kualitatifmu, itu sebenarnya kita harus menaksirkannya seberapa credible penelitian kualitatif kita. Karena konsep credibility itu setara dengan konsep validitas internal di dalam penelitian kuantitatif. Oke, nah, credibility bisa kita artikan sebagai seberapa jauh responden yang kita wawancarai, kita gali datanya, itu sepakat dengan hasil analisis data yang kita dapatkan. Seberapa jauh mereka sepakat dengan hasil analisis data yang kita olah, kita kodekan, dan kita simpulkan. Semakin besar mereka sepakat, nah, semakin credible penelitian kita. Semakin jauh mereka sepakat, oh ya, hasilnya memang seperti itu. Saya sepakat dengan pak peneliti atau bu peneliti. Nah, itu berarti credibility-nya semakin besar. Nah, contohnya setelah menggali data atau jawaban dari 20 responden, kita menganalisisnya, kemudian hasilnya adalah, katakanlah hasilnya X, Y, Z. Kemudian, kita sajikan X, Y, Z ini kembali kepada para responden. Kita menanyakan, ini loh, seperti ini hasilnya. Nah, seberapa jauh mereka sepakat dengan hasil itu? Kalau mereka mengatakan, ya, relatif saya bisa menyetujuinya, saya bisa menyepakatinya, ya, memang seperti itulah yang kami rasakan. Nah, kalau jawabannya seperti itu, berarti credibility-nya tinggi. Sebagai seorang peneliti kualitatif, kita memperjuangkan credibility yang tinggi itu. Tapi kalau mereka mengatakan, loh, kok jadi gitu ya? Kok jadi beda sekali dengan apa yang kita alami atau kita persepsikan? Saya nggak sepakat dengan hasil itu. Nah, kalau yang ini terjadi, maka credibility dari penelitian kualitatif Anda, itu adalah sedikit rendah. Karena responden yang Anda wawancarai, itu ternyata tidak sepakat dengan hasil yang Anda sajikan. Oke, jadi inilah credibility dalam penelitian kualitatif. Sekali lagi, itu setara dengan validitas internal di dalam penelitian kualitatif. Oke, nah, saya lanjutkan dengan transferability. Nah, transferability itu kalau dalam penelitian kualitatif, itu setara dengan validitas eksternal. Nah, apapun itu validitas eksternal? Yalah seberapa jauh hasil yang kita dapatkan di studi kualitatif kita, itu juga berlaku di tempat yang lain. Ini namanya validitas eksternal. Jadi kalau kita meneliti satu hal secara kualitatif di sini, nanti pertanyaannya, apakah temuan itu juga berlaku di sana? Nah, seperti itu. Namanya validitas eksternal. Oke, misalnya ada penelitian di universitas saya, di Macung, menunjukkan bahwa belajar bahasa lewat komputer itu ternyata menyebabkan skor bahasa Inggris jiswanya naik. Nah, apakah temuan ini juga berlaku di universitas lain? Kalau ternyata berlaku di universitas lain, ternyata mahasiswa yang diajar dengan komputer, ternyata skor bahasa Inggrisnya juga lebih baik. Nah, maka penelitian saya itu mempunyai validitas eksternal, karena berlaku juga di tempat lain. Oke, tapi itu dalam penelitian kuantitatif. Sekarang bagaimana dalam penelitian kualitatif? Namanya adalah transferability. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif, tidak lagi ngomong soal validitas eksternal, tapi istilahnya adalah transferability. Sekalipun kedua istilah ini, ya selaras. Selaras. Nah, dalam penelitian kualitatif, transferability itu artinya adalah seberapa jauh hasil atau temuan yang kita dapatkan di satu konteks sosial, itu juga ditemui di konteks sosial yang lain. Itu adalah kriteria dari transferability. Seberapa jauh hasil yang kita dapatkan di konteks ini, di Malang misalnya, itu juga ternyata ditemui di konteks sosial di Manado, atau di Ambon, atau di Papua, atau bahkan di mancanegara. Nah, kalau itu terjadi, maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai transferability ini. Jadi misalnya, setelah mendapati bahwa satu komunitas sosial di Malang menunjukkan berlagu ABC dalam hal mengkonsumsi berita, pertanyaannya adalah, apakah itu juga berlaku di komunitas di Kediri, atau di Jakarta? Nah, itu adalah tugas Anda sebagai seorang peliti kualitatif untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau Anda sudah selesai pelitian kualitatif Anda, menyajikan hasilnya, kemudian orang tanya, apakah gambaran itu juga terjadi, atau kita dapatkan di tempat yang lain? Nah, itu namanya transferability. Sebenarnya transferability itu adalah satu upaya, satu upaya untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, kalau orang kualitatif bilang transferability, itu artinya Anda sebagai peliti kualitatif harus melakukan sesuatu, supaya terjadi benar-benar. Jadi, yang di sini juga berlaku, atau yang didapati juga di tempat yang lain. Itu menyerapkan ada upaya-upaya yang perlu dilakukan di dalam penelitian kualitatif. Nah, seperti apakah upaya itu? Nah, seperti ini. Jadi, bagaimana kita mengubahkan transferability? Ini adalah yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti kualitatif, yaitu berikanlah warian yang lengkap dan terperinci. Semakin lengkap dan semakin terperinci, semakin baik. Tentang, pertama, siapa responden yang kita gali datanya? Usianya berapa? Jenis kelaminnya apa? Status sosialnya bagaimana? Pendidikannya? punya hubungan dengan peneliti seperti apa? Ini penting ya, karena beberapa penelitian kualitatif bisa berbeda, karena yang mewawancarai ternyata punya hubungan sosial yang tidak sama. Di sini diwawancara oleh temannya, yang di tempat lain diwawancara oleh orang asing, oleh seseorang yang kebetulan disewa atau diperkerjakan oleh penelitinya. Jadi karena hubungannya tidak sama, yang di sini bisa lebih terbuka, yang di sana mungkin sedikit tertutup, karena mereka adalah yang mewawancarai adalah orang asing. Nah, itu penting untuk diperinci di warian ini. Kemudian setelah responden, itu kita juga harus memperinci konteks penggalian data. Di mana dilakukannya? Wawancaranya dilakukan di mana? situasinya formal atau santai atau bagaimana? Jadi apakah di rumahnya, atau di kantor, atau di tempat umum, secara online, atau secara tetap muka langsung, itu penting untuk digambarkan. Kemudian cara penggalian datanya juga harus diperinci dengan jelas. Apakah lewat angket, ataukah wawancara, atau angket lalu disusul wawancara, ataukah pengamatan saja, apakah secara online, atau secara offline, ketemu tetap muka. Nah, itu penting untuk digambarkan lagi. Karena semakin terperinci gambaran kita, semakin kita bisa menjawab pertanyaan transferability tadi. Kemudian juga kita mengambarkan bagaimana datanya dianalisis. apakah lewat pengkodian, pengkodiannya dilakukan lewat software, seperti misalnya Envivo, atau MaxQDA, ataukah secara manual. Kemudian juga asumsi yang dipegang. Asumsi adalah hal-hal yang dianggap sudah ada, sudah terbukti, tanpa harus dibuktikan lagi. Misalnya, diasumsikan bahwa responden itu sudah mengetahui dan menggunakan satu hal yang sedang berkeliti. Jadi asumsi ini juga penting untuk digambarkan asumsi apakah yang dipegang oleh peliti. Asumsi itu bisa berupa asumsi teori, bisa berupa asumsi operasional, penggalian data, dan seperti yang saya gambarkan tadi lewat respondennya, dan sebagainya. Tapi ini adalah hal-hal yang harus kita gambarkan secara terperinci, sehingga memudahkan kita untuk melakukan atau sedangnya menjawab pertanyaan tentang transferability tadi. Nah, saya berikan contoh. Misalnya, ada penelitian tentang film dari Marvel Comics. Penelitian ini bertujuan menggali sikap para responden terhadap film-film yang didasarkan pada Marvel Comics. Ini adalah tujuan penelitiannya. Ada 20 responden, usianya bergeser dari sekian sampai sekian. Sotosialnya seperti ini. Data digali dengan angkat 10 putir. Lalu dilanjutkan wawancara, wawancara adalah guru dari para responden tersebut. Wawancaranya lewat Zoom dan sebagian di kelas sekitar 30 menit sampai satu setengah jam. Diasumsikan bahwa mereka sudah sangat hafal dengan karya-karya ciptaan Marvel Comics. Kemudian datanya dialisis dengan koding lewat software MaxQDA. Analisisnya dilakukan oleh satu peneliti, lalu hasilnya dimintakan mendapat gerakan peneliti, lalu sedikit direvisi, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya, dalam bagian ini kita mengambarkan secara sangat terperinci bagaimana kita menganalisis datanya. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan transferability tadi. Misalnya ada orang yang mengatakan, oh begitu ya, jadi hasilnya kalau untuk anak-anak seperti ini adalah seperti yang Anda gambarkan itu. Nah, apakah itu juga didapati di sebuah desa misalnya? Jawaban Anda adalah, oke silahkan, silahkan melakukan penelitian yang sama di desa itu. Tapi, ingat bahwa gambaran yang saya dapatkan ini, lewat penelitian ini, itu akan sama kalau responden di desa itu juga seperti ini. Jadi, kalau misalnya ternyata responden di desa itu adalah anak-anak desa yang tidak tahu sama sekali tentang Marvel Comics, nontonnya paling juga cuma wayang atau ketopraan atau campur sari, ya, pasti tidak sama nanti hasilnya. Kalau ternyata hasilnya tidak sama, ya Anda bisa mengatakan, ya jelas saja tidak sama, karena apa yang saya gambarkan di perincian ini ternyata berbeda dengan responden Anda di sana. Begitu jawabannya. Oke, nah itu adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan atau menjawab pertanyaan tentang transferability tadi dalam penelitian kualitatif. nah ini adalah saya lontarkan satu pertanyaan saya saya istilahkan pertanyaan jebakan pertanyaan jebakan Batman, ya, kalau misalnya Anda seorang mahasiswa yang sudah melakukan penelitian kualitatif kemudian ada saja pertanyaan jebakan dari dosen penuji misalnya seperti ini, ya, seberapa jauh temuan Anda ini berlaku di komunitas sosial anak muda yang lain, misalnya di Thailand, nah ini sebenarnya adalah pertanyaan agak menyebab Anda harus pintar-pintar menjawabnya nah jawaban Anda itu bertumbuh pada yang saya beriakan panjang label tadi tentang transferability nah Anda bisa menjawab bahwa ya sebenarnya sebagai seorang peneliti kualitatif itu saya hanya menggambarkan temuan itu di konteks sosial yang saya kaji seorang peneliti kualitatif tidak terlalu tertarik untuk menggeneralisasikan atau bahasa indasinya merampatkan temuannya ke konteks yang lain tujuannya dalam penelitian kualitatif adalah menggambarkan bagaimana satu komunitas itu memandang atau mempersepsikan satu kejala bagaimana mereka memaknai satu kejala itu saja jadi tujuannya adalah menggambarkan bagaimana konteks sosial atau bagaimana manusia di konteks sosial itu memaknai sesuatu selesai tidak terlalu tertarik untuk kemudian mengatakan oh kalau begitu temuan ini juga berlaku di sana bukan seperti itu penelitian kualitatif itu penelitian kualitatif itu sifatnya adalah exploratory explore menjelajah dia bukan konfirmatory seperti hanya penelitian kualitatif kalau konfirmatory kita mengconfirm mengkonfirmasikan apakah satu teori itu didukung oleh data dan temuan yang kita peroleh tapi kalau exploratory dalam penelitian kualitatif itu kita hanya menjelajah sampai dalam satu komunitas sosial tertentu selesai sebenarnya jadi kalau tadi Pak dosen menanyakan seberapa jauh ini bisa berlaku di tempat yang lain ya jawaban Anda pertamanya adalah seperti itu jadi sebagai penelitian kualitatif tujuan utamanya bukan untuk melihat apakah ini juga berlaku di tempat yang lain bukan itu sebenarnya tapi kan pertanyaannya harus dijawab jadi jawabannya seperti ini ya kalau pun ada pertanyaan serupa itu ya tergantung pada faktor transferability tadi sejauh mana konteks sosial detailan itu dan detil penggalian datanya asumsinya serta analisis datanya sama dengan yang saya lakukan kalau berbeda ya bisa dimengerti kalau hasilnya ternyata berbeda juga nah seperti itulah kira-kira jawaban yang bisa Anda berikan kepada pertanyaan jepakang batman tadi oke selamat meneliti semoga tips ini membantu dan sampai jumpa di episode saya berikutnya terima kasih